Intro Selamat datang kembali di channel Borneo Trader Di video kali ini saya Kamal Risa Untuk perkama pergerakan samsam dari sektor consumer Pertama ada INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, ke enam Mayor, ke tujuh AISA, ke delapan WIM, ke sembilan Cleo, ke sepuluh LTJ, ke sebelas Hoki, dan terakhir CMRI Langsung saja kesan pertama, ada INDF yang ditutup dari 7.425, menguat 0,67% Kalau detentasi asing, belum dibuka Langsung saja ke teknikalnya, untuk INDF, kalau dilihat kondisi seperti ini, arahnya ke atas, tapi sayangnya dia mau bagi dipiden Besok tanggal 6 Juli, itu kumdet bagi Bapak Ibu yang mau dipiden bisa beli besok ya Dipidennya 257 per lembar saham dengan harga sekarang, berarti sekitaran 3.5% lebih ya Oke lah, gak masalah dipiden trap menurut saya Tetap potensi besar INDF akan nutup dipidennya, tapi ini disclaimer on untuk INDF Langsung saja kesan selanjutnya, ada ICBP yang ditutup di harga 11.450, terkoreksi 0,21% Langsung saja ke teknikalnya, ICBP juga besok mau bagi dipiden Dipidennya 188, dengan harga sekarang berarti gak nyampe 2%, 1.5% lebih dikit Gak masalah, ambil aja dipidennya, kalau Bapak Ibu berminat dan hold yang sudah punya Dapat dipiden potensi kapitalnya, potensi besar dipidennya gak nyampe 2%, harusnya sih ke atas Tetap targetnya bisa 12.000, kalau gak tak, bulan ini ya bulan depan Itu potensi upside masih bisa 6% lagi, menarik lah masih untuk ICBP ya ICBP juga akan potensi besar tahun ini ya, menurut saya bisa all time high Jadi kesempatan beli, dimana dia membentuk swing low-nya nanti Atau beli harga sekarang juga masih bisa besok kumdetnya ya, tanggal 6 Juli Jadi seperti itu, untuk ICBP langsung saja ke selanjutnya Ada UNPR yang ditutup di harga 4.310, ntar koreksi 0.46% Kalau jadis asing, net, sel Kalau jadis asingnya, UNPR ada distribusi Langsung saja ke teknikalnya, untuk UNPR belum kemana-mana Juga mau bagi dipiden Oh, ex-date-nya besok hari ini Bapak Ibu yang punya hari ini berarti udah dapet dipiden Dipidennya gak nyampe 2%, gak masalah juga Kalau saya lihat sih, peluang besar 4.200 jadi swing low-nya Dan pelan-pelan dia akan mengarah ke 4.500 sampai 4.600 atas arahnya Tapi ada resisten minor, dan kebetulan disitu ada Mbak A60-nya garis biru Ya, 4.400 tembus dulu Bagus lah untuk UNPR ya Besok dipiden ex-date, gak masalah Harusnya masih oke untuk UNPR Tetap akhir tahun menurut saya, peluang besar akan uji resistennya 5.000 Tapi kembali lagi, ini disclaimer on Mungkin bisa 1-2 bulan ke depan sudah nyampe 25.000 Uji, seperti itu Untuk UNPR, langsung saja kesan selanjutnya Ada MSP yang ditutup di age 945 945, terkoreksi 1.04% Kalau di atas asing, net sell Kalau dibuangkan semuanya, HMSP didistribusi Belum kemana-mana nih HMSP habis bagi dipiden Untuk teknikalnya, ya konsol Apakah bisa turun? Kemungkinan kecil turun ke 9880 Kalau saya lihat dia akan konsolidasi Dan tetap akan bertahan di atas 930 Dan berpeluang besar untuk HMSP menembus kembali 980 Ya, potensi besar gap dipiden akan ditutup Dipidennya gak berapa persen nih? 5 persen Potensi besar HMSP juga bisa menutup gap dipidennya di tahun ini Ya, jadi seperti itu Untuk HMSP, langsung saja kesan selanjutnya Ada GGRM yang ditutup di age 27.300 Terkoreksi 1.26% Kalau dilihat atas asing, net sell GGRM juga belum kemana-mana nih Masih di bawah 28.000 Kalau dilihat atas asing, net sell Langsung saja ke teknikalnya GGRM harus rebound juga Memang dia terus membentuk lower high, lower low Jebol 26.000 Itu jelek Atau 26.500 saja tuh Di bawah itu udah indikasi jelek Tapi kalau saya lihat GGRM bisa masih konsolidasi Tapi karena mau bagi dipiden Dipidennya 1.200 Harga sekarang berarti hampir 5% 5% hari Senin Tanggal 10 Dan X date-nya Jumat Dan cum date-nya Jumat Dividend trap jebol ya Berarti analisa teknikal juga Belum bisa dipakai Karena ya dia akan bagi dipiden Berarti dipiden trap mungkin gak dia naik besok 5% Sampai hari Jumat Karena Jumat cum date Kemungkinan susah Gak kemana-mana Kalaupun naik maksimal 28.000 Dan potensi besar dipiden trap Dipiden trapnya ke 26.000 Nah ini ya Jadi seperti itu ya Untuk GGRM Bisa dijaga juga ya Tapi disclaimer Kemungkinan bisa dijaga nih Trend line down trendnya nih Mas kebetulan di dipiden trapnya Kalau misalnya ya GGRM 2 hari ke depan gak kemana-mana Di situ-situ aja Di 27.000an Gap dipidennya itu di 26.000an Jadi kemungkinan Tes aja nih Dan mungkin akan konsolidasi Di bawah 27.000an Akhir tahun baru mungkin naik Potensi ditutup ya Semoga aja Peluang besar sih bisa ditutup juga Seperti itu tuh GGRM Langsung saja ke samsajutnya Ada Mayor yang ditutup di harga 27.000an Menguat 3,05% Kalau dilihat transaksi asing Net buy Kalau dilihat boker semarinnya Mayor diakumulasi Langsung saja ke technicalnya Mayor ribbon Potensi uji lagi 2750 Iya Peluang besar karena volume meningkat Jadi konsolidasinya masih oke ya Ya kelihatan kan Sudah konsolidasi seperti ini Ya beli-beli dekat support aja Kalau jebal support Out Kalau beli by ondick bisa gak Kalau pertanyaannya seperti itu Karena ini kan dia Sepertinya membentuk pola Down trend channel Kalau dia tembus 2750-nya Harusnya bagus Lanjut ke Sama masih target saya itu All time high-nya Eh target saya itu Neckline double bottom Yaitu di 2970-3000 Dan mungkin ya Mayor tahun ini bisa All time high Karena dia udah turun Tak lama-lama kan Dari high-nya 20 Juli 2018 Ini dia dari test Dan breakout Harusnya pelan-pelan kata Sampai akhir tahun Targetkan aja All time high-nya Tapi ini disclaimer on Untuk Mayor Seperti itu untuk Mayor Langsung saja ke sampah selanjutnya Ada Aisyah yang ditutup Di agak 143 Tar koreksi 0,69% Kalau detentasi asing Net sell Kalau dibuka semuanya Aisyah di akumulasi Nah Aisyah mulai di akumulasi Semoga besok tarikan ya Langsung saja ke technical Secara technical Aisyah besok Kalau dia tembus 145 itu bagus Kalau mau beli harga sekarang Cut loss aja Kalau udah jebol 140 Ya Jadi seperti itu aja Kalau saya lihat Coba lihat dulu Time frame bulanannya Doji Eh ya Poluang besar sih Ribbon Tembus besok Atau lusa 145 itu bagus Siap-siap uptrend Ya sudah lama nih konsolidasinya Sudah 2 bulan lebih Hampir 3 bulan kan Ya saatnya lah Dia momentum tembus Keliatannya juga ada akumulasi Walaupun gak signifikan Tapi peluang besar Bagus Untuk Aisyah Seperti itu untuk Aisyah Langsung saja ke sampah selanjutnya Ada WIM Yang ditutup Degas 1420 Terkoreksi 4,05% Kalau detentasi asing Net buy Kalau dia bakal semarinya WIM Didistribusi Ajed Buang barang Ya broker Sukor Ajed Langsung saja ke technicalnya WIM Kena buang Ya ke bawah dulu lah Mungkin gak mantul Di 1400 Ya bisa-bisa aja Cuman Kalau kondisi seperti ini Trading-trading cepat aja Kalau ada bank power Di 1400 Beli Jual Bungkus Ya karena harga-harga atas Sangat beresiko ya Ini juga dia udah rally panjang nih Dari 600 Sampai 1500 Kan Jadi Sangat rawan Setelah hijau Sebentar Habis itu merah lagi Mending cuan bungkus Trading scalping Kalau mau belajar Di tanggal 16 Juli nanti Ada Kelas scalping Borneo Trader Ya Klik linknya ada di deskripsi Atau di kolom komentar Daftar Kelas scalping Kalau tertarik Belajar ya Ilmunya bisa dipakai Seumur hidup Dan juga bisa Bapak-Ibu wariskan Ke teman Saudara Ataupun anak Nantinya Kedepannya ya Plannya jangka panjang juga Scalping gak harus 8 jam Di depan monitor Juga bisa digunakan Untuk Strategi Buy on weakness Buy on bring out Saham-saham Swing trade Saham-saham puna metal bagus Gak harus saham-saham gorengan Tapi kalau Bapak-Ibu trading Saham-saham gorengan Gak perlu waktu lama Mungkin jam 9 Sampai setengah 10 Atau jam 10 Udah profit 2-3 saham Udah beres kan Gak pusing Yang penting Target tercapai Seperti itu Ya Kalau tertarik Langsung aja Join di kelas scalping Borneo Trader Seperti itu Untuk WIM Kalau saya Saya tunggu di bawah Aja nih 1300 Kalau minat ya Tapi ya 1400 Ini bisa mantul Kita lihat aja nanti Besok Untuk WIM Seperti itu Langsung aja ke Selanjutnya Ada Cleo yang ditutup menguat 5,83% Karga 635 Langsung aja ke Selanjutnya Ada Cleo yang ditutup menguat 5,83% Karga 635 Kalau dia Transasi asing Net Bye Kalau di Bokasmennya Cleo diakumulasi Langsung aja ke technicalnya Cleo hari ini Nyentuh 670 Dan bagus gak Harusnya bagus Masih dalam Pembentukan Web 3 Web 3 nya Gak tau nih Dimana Kalau menurut saya Ya di 680 Itu sampai 700 Mungkin bisa Web 3 atau Di 650 Ini aja kepentok ya Masih bisa naik Masih bisa Apalagi volume Mulai meningkat Buying power Ada nih Ya 5 hari kebelakang Ini ada buying power Dia breakout 620 Bagus Arahnya ke atas Apalagi nih Bisa jadi naik Land cap and handle Targetnya Hitung seperti ini Bisa nih Jangan pakai itu deh Pakai garis ini aja Nah Ya 780 All time high nya Mungkin gak all time high Peluang besar All time high Ya tahun ini Tapi disclaimer Jadi follow The trend aja Cleo masih oke Seperti itu Untuk Cleo Langsung saja Keselam selanjutnya Ada ULTJ Yang ditutup Di harga 1.960 Terkoreksi 2% Kalau di transaksi asing Net sell Kalau di bakar semangnya ULTJ Di akumulasi Langsung saja Ke technical nya ULTJ Wajar Di puncak Kalau kepotok Ada profit taking Apakah besok Bisa lanjut Ya kita lihat besok Ini belum pasti turun juga Cuman resikonya Lebih besar Kalau Bapak Ibu Baru mau Beli di harga Pucuk Karena support Sandarannya itu EMA 20 Garis merah itu Di 1.800 Ya takutnya Dia gagal Tembus Ke bawah dulu Dan konsolidasi Seperti ini Kalau dilihat dari volume Memang meningkat Mungkin tembus Bisa jadi tembus Cuman Ya namanya trading Itu kita harus Minimalisir resiko dulu Gampang beli saham tuh Tapi kan Gimana kalau Di luar Pen harus cut loss Atau Average down Ya Seperti itu Untuk LTG Langsung saja Kesam Selanjutnya Ada hoki Yang ditutup Di harga 79 Menguat 1, Terkoreksi 1,25% Kalau di transaksi Asing net Bye Kalau di bekas semuanya Hoki Didistribusi Langsung saja Ke technical nya Hoki Kondisi seperti ini Ya kalau Bapak Ibu Masih toleransi Bisa aja Kalau misalnya Besok dia turun lagi Tinggalin aja Udah 77 tuh Tinggalin aja Jadi seperti itu Untuk hoki Kondisi seperti ini Harus rebound 1-2 hari ke depan Dan dia juga Mau bagi dividen 1 per lembar saham Harusnya sih bertahan Di atas 80 Besok rebound Hoki harus rebound Kalau mau bagus Tapi ini disclaimer on Langsung saja Kesam terakhir Ada cimori Yang ditutup di harga 4,250 Menguat 0,23% Kalau di tetapi asing Net Bye Kalau di bekas semuanya Cimori Didistribusi Langsung saja Ketelikannya Untuk cimori Ini harus bertahan Kalau Bapak Ibu Mau berminat Yang penting Jangan sampai dia turun Di bawah 4,200 Tinggalin aja Besok Lusa Minggu depan Jebol 4,200 Tinggalin Cimori Cimori harus rebound juga Ini bisa jadi Double bottom Dengan target Kenaikan 4,600 4,500 Risknya kecil Kalau berminat Sudah mulai Kelihatannya Oke Karena dia Membentuk Higher Higher Low Paling 3% Target profit Minimal 5% Dan Sangat mungkin 8% Itu saja Targetkan Untuk cimori Seperti itu Cukup sampai disini Video kali ini Terima kasih Untuk Bapak Ibu Dan teman-teman Yang sudah menonton Video ini Sampai selesai Apabila channel Borneo Trader Ini bermanfaat Dan bisa menjadi Bumpertimbang Bapak Ibu Dalam membeli Menyimpan Dan menjual Sahamnya Bisa klik Tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi Ada kritik Saran Ataupun pertanyaan Bisa langsung Tinggalkan di kolom komentar Dan bagi Bapak Ibu Dan teman-teman Yang baru belajar Trading Masih bingung Memilih saham Bingung membuat Trading plan Bisa join Trading bersama Borneo Trader Nanti dipilihkan Saham-sahamnya Dan dibuatkan Trading plan-nya Beserta chat-nya Dan juga Free konsultasi Portfolio Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader Sampai ketemu Tetap semangat Dan semoga bisa Terus Cuan